Intro Halo pemirsa, sekarang kita lagi berada di salah satu studio olahraga di bilangan Tebet Jakarta Selatan dan informasi yang saya dapatkan disini ada artis yang cukup senior nih pemirsa tapi ternyata dia masih terlihat cantik dan juga bugar pemirsa penasaran kan siapa dia dan tentunya pengen tahu kegiatan kita hari ini apaan aja langsung masuk aja ke dalam, ikutin saya oke? Hai Mbak Minati, sorry ganggu waktunya nih, saya gatau Mbak Oh, dengan Minati Nah pemirsa, Mbak Minati Apuandegara siapa sih yang nggak tahu di pemirsa Indonesia nih ini salah satu artis kondang dan ternyata masih tetap cantik Mbak Minati sekarang lagi sibuk apa aja sih sebenernya? Seperti biasanya masih sibuk syuting sinetron, ngurusin studio primadona dengan senam body performance-nya, jadi itu memang udah kegiatan rutin setiap harinya Oke, nah menarik nih pemirsa, senam body performance Jangan-jangan itu rahasianya Mbak Minati tetap biar kelihatan fresh dan cantik Antara lain Antara lain itu Nah pasti pemirsa juga penasaran kan, apa sih senam body performance Mbak Minati boleh nggak kasih tips atau mungkin menjelaskan ke pemirsa Gerakan-gerakan yang bisa dilakukan pemirsa untuk menjaga pola hidupnya dan kesehatannya Oke, saya akan jelaskan dulu ya Senam body performance adalah senam pembentukan tubuh khusus untuk wanita segala usia Wow, segala usia Jadi dari usia remaja sampai usia lansia bisa mengikuti Karena aman, tidak ada loncatan, tidak ada hentakan Nah, itu mungkin Sebelum kita masuk ke gerakan inti, mungkin basicnya yang harus saya jelaskan dulu Boleh, boleh, boleh Nah yang pertama kali perlu diperhatikan adalah sikap tubuh Ya, rapat dulu, bahu terbuka, perut ditarik ke dalam, bokong ditarik maksimal ke belakang Pandangan lurus, dagu terangkat Ini adalah sikap tubuh yang benar Kemudian mempergunakan tahap kedua hanya pernafasan mulut saja Agar supaya kita mendapatkan tenaga yang stabil Tiup, tarik nafas dari mulut ya Kemudian kita kombinasikan antara sikap tubuh yang baik tadi Pernafasan mulut saja Sambil tiup nafas kita lakukan kontraksi dari bokong Mengalir lewat bawah, perut bawah Terus sampai ke atas Menarik nih mbak, aku pengen nyobain boleh gak mbak? Boleh, boleh Berkaitan dengan anti-aging sekarang gak hanya perempuan aja nih Betul, betul Laki-laki itu juga pasti pengen menjaga badannya Iya, iya, iya Apa yang mensedia Silahkan, silahkan dok, kita coba Aku boleh ikut beberapa gerakan kali ya Coba aja, boleh ya Kita akan membuka kaki lebar Arah kaki diagonal Sikap tubuh tetap kita perhatikan Kemudian kita tekuk Ya, usahakan pergelangan kaki lebih keluar daripada lututnya Rasakan tarikan paha dalam Ya, kemudian Tangan kita stretching Kita rasakan peregangan seluruh tubuh kita Ya, kemudian sambil tiup nafas kita lakukan kontraksi Dari bokong Perut bawah Sampai ke atas Kemudian kita tahan kontraksinya Kita kunci Kita alihkan nafasnya ke dada Kita miringkan tubuhnya ke samping kiri Rasakan peregangan dari pinggul pinggang terus sampai ke atas Ya, kita lakukan satu kali lapan Oke Oke, pemirsa Tadi gerakannya cukup menarik Karena yang terlatih atau yang kita kena Kan itu otot-otot dari mulai paha bagian dalam Otot-otot daltoid atau sekitar pundas Dan juga otot-otot pergelangan tangan kita Terutama pergelangan atas Jadi daltoid Bicepnya juga kena Tricepnya juga kena Sekarang kita tetap menekuk lutut Tetapi paralel arah kakinya Sehingga terjadi pengencangan di paha depan Sambil tiup nafas Kontraksi Kunci perut bawah Perut atas Kita arahkan telapak tangannya ke atas Kencang Stretching maksimal ya Lakukan gerakan double move Tiup, 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 tiup Tiga, empat Lima Enam Tujuh Dan tahan Oke, relax Bicepnya kena banget Terus paha depan Berasa banget Iya Kita rapatkan kakinya Oke Sambil tiup nafas Kita lakukan kontraksi Kita alihkan nafasnya ke dada Kakinya kita luruskan semaksimal yang kita bisa lakukan Tetap stretching Tetap kontraksi Kemudian kita dorong ke atas Mulai One Two Terasanya di mana dok Otot paha depan ini kerasa banget pemirsa Ini namanya quadricep femoris Jadi ada beberapa otot yang ada di paha kita Ada empat otot pemirsa Dan di gerakan tadi yang Mbak Minati ajarin ke kita Itu Kena semua otot-otot yang disini Jadi bagus sekali Buat pemirsa yang memang concern Ingin membentuk atau melatih otot paha Iya Aku aja udah ngerasain banget Mbak perbedaannya dari senam-senam yang biasanya aku lakuin Kalau boleh saya simpulkan Mbak ya Ini bagus buat pemirsa yang ingin menjaga postur tubuh pertama Apalagi kalau wanita atau mungkin pria pun pasti ingin terlihat posturnya baik tegap Gak bungkuk Atau ke kiri ke kanan Yang kedua adalah kita menjaga stamina kita dengan pernafasan Karena dengan pernafasan yang baik kita bisa menjaga atau mengatur stamina kita untuk melakukan aksi kita sehari-hari Yang berikutnya adalah kita untuk menjaga tone otot-otot kita Tentunya gitu Biar lebih shaping Oke pemirsa itu tadi satu tips dari Mbak Minati untuk menjaga kesehatan dan kegugaran kita Masih banyak lagi tips-tips dari Mbak Minati Tentunya pasti pemirsa pemenasaran dong pastinya kan Stay tune Tetap saksikan di Gaya Hidup Sehat Trend Sehat Masa Kini Oke sekarang kita lagi ada salah satu kafe nya Mbak Minati Atmas Kitchen Nah ini menurut saya konsepnya sih sangat menarik pemirsa Mbak Minati mungkin bisa ceritakan pemirsa ini konsepnya seperti apa sih kafe nya Ya ini adalah bagian dari studio Primadonna di daerah Tebet ya Jadi memang ini khusus untuk mereka-mereka dari luar kita terima tamu Tetapi juga bagi mereka yang menunggu pasangan atau istrinya sedang berlatih Mungkin bisa menunggu disini Nah tentunya makanan juga sangat mendukung ya Jadi memang disini khusus untuk healthy food nya Ya Antara lain disini itu main course nya ya Kita tidak mempergunakan daging merah seperti sapi misalnya enggak Tetapi misalnya kalaupun ayam mungkin bagian dadanya saja ya Pemirsa ini menarik sekali sebenarnya karena disini hanya menyajikan daging atau daging putih lah ya Pemirsa mungkin mengetahuinya orang masyarakat luar itu adalah daging putih Jadi daging sendiri dibagi menjadi dua Pemirsa Yang pertama adalah daging merah dan yang berikutnya adalah daging putih Daging merah ini biasanya adalah daging-daging seperti daging sapi, daging kambing gitu Nah kalau daging putih ini biasanya dari unggas atau ikan Unggas itu bisa ayam, bisa burung yang suka makan burung atau bebek Nah itu termasuk daging putih Manfaat daging putih itu banyak sekali Karena apa? Daging putih itu lebih unggul nih Tidaknya daripada daging merah karena dia high protein tapi low calorie Nah itu penting banget buat pelaku olahraga dan pelaku hidup sehat Untuk mengisi masa otak ya dok ya Karena dia pengen membentuk musclesnya Tapi juga pengen kalorinya secukupnya aja buat badannya Selain itu juga di daging putih kadar kolesterolnya dan lemak tak jenuhnya itu lebih rendah dibandingkan dengan daging merah Jadi sangat bagus sekali untuk mencegah trombus atau sumbatan di pembuluh darah Nah itu dia kan paling bahaya karena sumbatan di pembuluh darah itu Kalau ada di otak bisa terkena stroke, kalau di jantung bisa terkena serangan jantung Kalau ikan gimana dok dok? Kalau ikan Daging ikan mengandung omega 3 Itu lemak yang sangat bagus yang bisa dikonsumsi oleh badan kita Karena itu lemak yang jenuh dan mudah dicerna oleh badan kita Dari tadi ngobrol terus Aku dong peseng sesuatu, sukanya apa nih dok? Yang recommended disini apa nih Mami Nanti? Disini yang paling laku, yang paling disukai itu salad-salad Salmon kali ya Itu yang mau dipesan? Boleh kali ya Minumnya kita ada yang spesial ya Blueberry milkshake Kalau saya atmas juice, atmas juice itu sawi isinya ya daun sawi Dengan dikombinasikan dengan nanas, nanas yang mateng tetapi ada jeruk nipisnya Jadi fresh sekali rasanya Oke saya pesenkan dulu ya Nah ini sudah siap Selamat makan Aku cobain milkshakenya dulu boleh ya Pak ya Silahkan, silahkan Gimana? Seger Seger banget pemirsa Dan ini menariknya gak terlalu makte Atau slight ya Slight ya Karena mempergunakan susu yang udah lemak ya Susu low fat Itu dia Poin yang penting adalah disini susu low fat bagus juga Buat siapapun yang menjaga atau ingin memberikan vitamin Atau asupan yang bagus untuk kulit-kulit kita Betul Ya kan? Buat mengencangkan kulit kita Atau mungkin yang jerawatan ini Susu low fat ini bisa untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat Ya kemudian kandungan di dalam blueberry-nya juga mungkin ya Iya, blueberry-nya bagus Untuk kulit juga bagus ya Ya kan? Betul Ya, kalau saya sukanya ini Atmas juice Oke Ini high calcium Ini penting pemirsa buat para wanita nih mbak Karena apa? Karena wanita itu dengan bertambahnya usia Umumnya lebih rentan untuk terkena Osteoporosis Osteoporosis Betul Atau pengeroposan tulang Nah Iya, iya Sedangkan kalsium ini salah satu nutrisi yang bagus Untuk tulang-tulang kita di tubuh kita ini Makanan utamanya tulang lah Bisa dikatakan seperti itu Ya kan? Saya boleh ngasih tips masing gak? Ayo silahkan dimakan Oke, oke, oke Kita makan ya, kita coba ya Silahkan dicoba Aku coba salmonnya dulu nih mbak Bagi seorang ibu Anak merupakan karunia terindah yang Tuhan berikan Namun, nasib yang kurang baik Harus diterima oleh seorang ibu bernama Yanni Ia harus merelakan anaknya pergi karena penyakit kanker Jadi Tovan itu waktu itu terdiagnosa lekemia selama hampir dua tahun Jadi saya tahu persis seperti apa perjuangannya Jadi pada saat Tovan terdiagnosa itu memang sulit ya Dan berat sekali bagi kami Terutama saya dan suami itu memang memerlukan waktu sampai tiga bulan Yanni selalu mengingat saat-saat anaknya berjuang melawan penyakit kanker yang diderita Saat keadaan Tovan sempat membaik dan mulai bersekolah seperti orang normal lainnya Itu fase-fase yang tiga bulan pertama sangat berat Alhamdulillah terbayar dengan keceriaan anak saya Tovan kembali ceria Lalu kebetulan kan Tovan itu kan tipe lekemian itu AML yang pengobatannya memang singkat Jadi dalam enam bulan kemoterapinya sudah selesai Dokter menyatakan bahwa anak saya sudah bebas kemoterapi Namun kini Tovan telah berpulang pada sang pencipta Yang tersisa hanyalah semua kenangan tentangnya 1 Mei 2015 Tovan wafat Satu bulan kemudian saya sudah kembali ke rumah sakit di mana anak saya dirawat Waktu itu sih sebetulnya belum tahu apa yang ingin dilakukan Tapi bagi saya rumah sakit itu adalah rumah kedua bagi saya Setelah kepergian Tovan Yani menguatkan diri untuk berkunjung ke rumah sakit tempat Tovan pernah dirawat Di sana ia bertemu dengan teman-teman Tovan yang memiliki penyakit seperti anaknya Ia juga bertemu dengan para orang tua yang selalu mendampingi anak-anak mereka Dari sanalah hatinya tergerak Ia ingin membantu mereka walaupun tidak memiliki apa-apa Atas dorongan dari salah satu relawan bernama Jack Peterson dan suami saya juga Akhirnya saya memberanikan diri untuk kembali ke bangsal Walaupun tanpa ada background ya Saya tidak pernah berkegiatan sosial Saya hanya ibu rumah tangga biasa Melalui yayasan Tovan Yani membantu ratusan penerita kanker di Indonesia Kini ia bagikan Dewi Penolong bagi mereka yang tidak mengetahui Tentang penyakit kanker dan orang-orang yang kurang mampu Yang saya bayangkan adalah bagaimana saya melihat senyum Di bibir para pejuang kanker Lalu saya melihat senyum bagaimana terkembang di orang tua pasien Setiap saya memberikan satu pasien kebahagiaan Pasti selalu dalam hati saya selalu berkata bahwa Tovan, hari umum, mami dan teman-teman bisa membahagiakan satu teman kami Tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia Apapun hasilnya pasti akan ada hikmah yang baik yang akan kita dapat Nah Mbak Minati Aku denger-denger nih katanya disini ada sesuatu yang menarik juga Ada spesial Dan berkaitan namanya unik sih Berkaitan juga dengan nama senamnya Mbak Minati Senam Badi Performance Itu dia, apa tuh? Yang dinamakan di Atmas Kitchen ini adalah Badi Performance Juice Wow, Badi Performance Juice Ya, sangat menunjang bagi bukan hanya saya yang suka Tapi juga para member ya tentunya setelah selesai senam Kemudian minum Badi Performance Juice Tetap masih fresh jadi ya Fresh, semuanya fresh Tapi dikasih jus Badi Performance Maka seger Seger Boleh tahu gak sih ada apaan aja sih Mbak? Kandungannya ya Di dalamnya itu ada wortel Kemudian buah tomat Selain itu jeruk peras Oke, kita bahas satu persatu kali Mbak ya Seperti yang kita ketahui Tomat mengandung banyak gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita Seperti vitamin Olahan berbahan dasar tomat Seperti jus tomat Sangat baik untuk Anda yang sedang mengikuti program penurunan berat badan Karena kandungan niasin yang terdapat di dalamnya Mampu mengontrol dan menghilangkan kolesterol jahat yang ada pada tubuh kita Eh, ini Badi Performance Juice Harus dicoba nih, silahkan Seger kan warnanya Saya boleh langsung coba ya Mbak? Langsung, silahkan Ini juga salah satu minuman favorit saya Seger kan? Segar, segar, segar Segar banget ya kan? Nah, ini Mbak Jadi ada segmen di kita namanya segmen Ask the Doctor Jadi ada pertanyaan dari Fahmilsa yang langsung ke kita Dan akan kita coba jawab Oke, silahkan Dok, anak saya ini ada timbul sariawan yang gak hilang-hilang di sekitaran mulut, tangan, dan kaki Nah, ini cukup khas benernya Mbak Penyerangnya anak-anak antara umur 2-5 tahun Dan ini gejala yang khas untuk flu Singapur Mungkin Mbak Melati pernah dengar Oh, oke, iya pernah dengar sih Atau yang biasa orang ahli kesehatan menyebutnya hand food and mouth disease Karena dia adanya timbul kayak lesi berupa melepuk atau sariawan di daerah mulut, di daerah lidah, di daerah jari-jari, dan kaki Oke, oke, iya Tapi pemirsa gak perlu khawatir Karena pemirsa kalau misalnya menemukan anaknya seperti itu Langsung konsultasikan kepada dokter Dan itu bisa sembuh sendiri sekitar 7-10 hari Oke, oke Yang penting penanganannya ya Penangannya cepat dan tepat, namun kita akan memberikan obat-obatan tentunya dokter Untuk menghilangi keluhan-keluhan yang ada di jemarinya, di kakinya, atau di mulutnya Oke Jadi mudah-mudahan terjawab dari pemirsa pertanyaannya Dan bagi pemirsa yang mungkin juga punya pertanyaan Dan ingin menanyakan langsung kepada tim kami Silahkan dikirimkan ke sosial media kami Dan di episode berikutnya tentunya akan dibahas secara mendetail Oke Tapi kayaknya nih Mbak Minati kita udah Waktunya habis ya Waktunya Gak kerasa ternyata sudah hampir 30 menit Iya ya Saya ditemani oleh Mbak Minati Atmanegara Untuk menyapa pemirsa dan juga menyajikan kepada pemirsa Informasi mengenai pola hidup dan gaya hidup sehat tentunya Ya kan Jadi pemirsa tetap jangan lupa saksikan program kami Gaya hidup sehat Ren sehat Masa kini Di RTV Karena pada episode berikutnya kita akan membahas Seputar informasi tentang kesehatan Dan tentunya pola hidup yang sedang berkembang di masyarakat Ibu Kota Oke Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa